Pemirsa komedian Marshall Widianto selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait pembelian konten pornografi milik Dea Only Fans. Marshall diperiksa selama 4 jam di gedung di Treskrim Suspoda, Metro Jaya. Marshall Widianto mengaku telah membeli konten pornografi dari Dea Only Fans dan dibelinya langsung tanpa melalui platform Dea Only Fans. Marshall menambahkan video yang dibelinya hanya untuk konsumsi pribadi dan semata-mata hanya untuk membantu perekonomian Dea. Marshall Widianto meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang dibuatnya terkait pembelian konten pornografi dari Dea Only Fans. Marshall Widianto meminta maaf kepada masyarakat. Komedian Marshall Widianto yang disebut membeli konten dewasa milik Igusti Ayu Dewanti atau Dea Only Fans telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Marshall mengaku berbuat nakal namun tidak mau bertindak kriminal. Pada akun Instagram miliknya, Marshall menuliskan permintaan maaf atas kenakalan yang dibuatnya, sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terlibat dalam kasus kriminal. Ia pun mengisyaratkan memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Unggahan Marshall ini banyak dikomentari oleh rekan sesama komika atau selebritas lainnya, seperti Kiki Saputri, Gading Martin, dan Jeffrey Nicole. Temuan tim penyidik menyebutkan Marshall telah membeli 76 video dan foto-foto dewasa milik Dea yang ada di Google Drive secara langsung tanpa melalui situs Only Fans. Kreator konten Dea Only Fans pun terancam hukuman 6 tahun penjara karena mendistribusikan dan membuat informasi elektronik bermuatan pornografi. Terima kasih telah menonton!